Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Untuk malam hari ini Kita bertiga menuju ke gunung kerambang Gunung kerambang ini Atau bukit kerambang ini Adalah bukit yang sering digunakan oleh Mas Probo Untuk melakukan horwat Atau bahasa populernya itu Meditasi Alah tumpah Bentar Ditancepin dulu ini Tumpah semua WM Oh gak kerasa yakin Bolong Dada Masih ada itunya kan Itu solar dikit itu Jadi mas Probo itu Sedang bervolwat itu Tiga hari targetnya ya Akan tetapi ini sudah hari keempat Dan mas Probo belum kembali Kalau Filling saya sih mas Probo baik-baik saja Di sana Cuman mbak Aprilnya atau istrinya yang Panik ya Jadi Untuk malam hari ini Kita coba Samperin ke sana Apa barangkali Horwatnya menambah ya Kita gak tahu ya Nambah Nambah hari mungkin Saya jangan Oke Hanya itu yang bisa saya sampaikan Oh kita akan Dari ini lagi ngajak-ngajak Dibikin ketawa loh Sampai di sana Tidak ada halangan apa-apa Dan bisa bertemu Oke Untuk Nanti kita videokan lagi Kalau sudah ketemu di sana Let's go Kita melembangmin Tapi Kita pegangin Eh Eh Kita pegangin dulu Jalan depannya tadi suara der gitu kok teman-teman jadi ini di perjalanan tadi ada suara kain ledakan seperti itu dan ada api terbang tadi semoga sih nggak ngapa-ngapain kita ya semoga aman ya pokoknya nanti kalau udah apa-apa kita lanjut dulu ketemu mas probo aja dulu yang penting ya Assalamualaikum bau gak aman bau, 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 bau bau, bau, bau mumpul, mumpul, cacau, cacau ini masih jauh makasih tapi itu bukitnya udah kelihatan kok baik teman-teman jadi ini kita sengaja memang pakai opor karena center cuma satu ini didirepot takutnya redup nanti malah susah penerangannya ok secara energi gimana Mba bau, bau, bau bau, bau, bau bau, bau bau mau mau gimana ini oh minta izin pak, baru punten permisi gitu oh minta izin pak lihat itu pak gimana pak yang mau apa pak nggak boleh lihat sini nggak boleh lihat sini coba ngomong-ngomong mbak ush, nggak jadi nggak jadi ush, cuma jumpa kita wan cuma jumpa kita mbak cuma jumpa kita mbak mbak bisa mungkin dihindari pak kayak gitu eh, eh nyalain, nyalain temen yaiya, syaturnya lain aja astiah lu nggak boleh lihat sini lho astiah 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 tidak Aduh aduh masuk malah Bawas rambutmu keseromong itu bah tenang kami kami datang sini baik-baikku beritahu aja dulu bah bah beritahu aja dulu pertengakan masel ini masel saya merdangik eh gimana saya mau nyusul teman saya di atas gimana pasanganmu pasangan pasanganmu istrimu mbak istri selingkuhan saya gak punya mana selingkuhan dah baru-baru selingkuh istri satu aja masuk tuh kak kami jelasin dulu enggak ini kak kami datang sini gak bawa selingkuh gak bawa apa-apa tidak ada makhluk manusia ketempat ini selain untuk melakukan hubungan percintaan tanpa adab yang jelas kalian pasti akan melakukan itu kalian pasti ingin melakukan kegiatan kegiatan yang melewati batas manusia kalian ingin hubungan intim di tempat ini masyik Allah awas saja jika pasanganmu datang ke tempat ini maka saya akan membuat kalian tidak nyaman di tempat ini jangan saya tidak sekan-sekan untuk membuat kalian alat kelamin kalian tidak bisa lepas dari alat kelamin pasangan kalian gini loh pak gini loh kek gini kek kurang ajar kau saya ini bujangan saya bujangan saya kontor saya tidak pernah menyentuh alat kelamin wanita enggak iya saya bujang berpikir saya tua ya mohon maaf maksudnya dari penglihatan saya itu njenengan memang iya tua mau matah di wujudnya mbah bukan berarti saya mengenyek loh gini loh kamu datang kesini iwismu saya tidak ternyata masih bujangan teman-teman tapi wujudnya tua mohon maaf belum bersih kau bilang pada temanmu ini bersihkan ingusnya buca ini utang sini mbah sini mbah ini kamu bersihin ingusnya ingusnya eh kamu apa penyak bukan pak si jangan pak 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 kamu memanggilnya apa pupilmu ini semua adalah makhluk yang kotor ya kami memang bersihkan hidung dan mulut kalian saya tidak ingin berbicara dengan makhluk yang kotor eh kamu jelasin aja langsung ya selesai 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 gimana mau jelasin dia masih ngotor ya maka dari itu saya juga mau ngomong kamu gak boleh ngomong ini saya memanggilnya apa Tuhan aja Tuhan Pangeran Tuhan sudah tidak sama pangeran sama Tuhan pak sama buk Pangeran iya 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 tajak baik Pangeran Pangeran tidak pernah ketawa manusia seperti kalian dengan penampilan seperti ini melakukan horwat heh Jangan melihat dari segi penampilannya Pangeran Lihat cara kau mencukur rambutmu Astagfirullah Dibitain loh Jangan tinggalkan Barangan Kau ini adalah penampilan Manusia-manusia yang setiap sore datang ke sini Dan melakukan hubungan intim di hutan Kau tidak jauh beda Lihat cara berpakaianmu ini Lagi-lagi mengenakan kalung Astagfirullah Kalian adalah kaum-kaum Yang seperti itu Kau mau apa mas Yunyak? Ya mungkin saat ini kalian tidak kedapatan Membawa pasangan perempuan Bisa jadi Kalian melakukan ini Atas hubungan lelaki dengan lelaki Benjau lu Dia juga punya istri Nah Saya punya istri Punya anak Mau punya anak Siapa tahu kalian masih kurang puas Loh Jangan Pangeran itu Saya ingatkan Sekali lagi Kau datang ke tempat ini Bahkan sampai ketahuan olehku Berlakukan hubungan Di tempat seperti ini Saya pastikan Yang pulang rumah kalian Hanyalah kepalanya saja Astagfirullah Kau lihat ini Kau lihat Iya itu Saya lihat Badan saya Luka Luka Lihat terus apa hubungannya dengan kami? Ya betul Saya mengorangi mahluk-mahluk Dari baru sejin Yang ingin Menguasai tempat ini Dari bangsa setan Yang berusaha untuk Menguasai tempat ini Kenapa? Kenapa saya Berterang seperti itu? Karena jika sampai tempat ini Dikuasai oleh mereka Saya pastikan Tempat ini akan menjadi Ladang kemaksiatan Ya saya Saya terluka seperti ini Saya sudah berkorban banyak Justru kalian dari bangsa manusia Malah melakukan hal yang semena-mena Bukannya membelak kami Yang sudah berjuang mati-matian Untuk mengamankan tempat ini Justru kalian ingin mengotorinya Itu kan anggapan jenengan Nah Kenyataannya kita tidak ada Berkeniatan seperti itu Oke Saya Akui Jempol empat Buat jenengan Karena Melarang perbuatan maksiat ya Pak ya Betul Tapi kan saya sudah jelaskan Tujuan kami itu Menjemput teman yang sedang berholwat Betul Di atas sana Itu tempat Iya Jauh Sudah Apa Dari Tiga hari Tiga hari Tapi empat hari Stop Kau beritahu Kau beritahu Kepada manusia-manusia selain dirimu Sekali lagi mereka melakukan hubungan di tempat ini Kepada manusia-manusia selain dirimu